Intro Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya like, comment, and share Slovakia merupakan salah satu negara berdaulat yang terletak di Eropa Tengah dengan luas wilayah 49.000 km Negara modern beribu kota di Bratislava ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,6 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis dan agama Imigrasi ke Slovakia adalah salah satu yang terendah di Uni Eropa Diketahui tidak ada satupun masjid yang berdiri di negara tersebut meskipun terdapat sekitar 5.000 umat Islam di sana Hal ini lantaran peraturan di negara tersebut sangat ketat mengenai agama dan pembangunan tempat ibadah Mengutip Remex News Pada tahun 2016 mayoritas politisi di negara tersebut memberikan suara yang mendukung undang-undang untuk mewajibkan kelompok agama di negara itu harus memiliki minimal 50.000 penganut untuk bisa menjalankan sekolah agama membuka lembaga keagamaan dan dapat menerima subsidi dari pemerintah Menurut sumber resmi umat Islam di Slovakia hanya memiliki 5.000 penganut dan membuatnya tidak dapat menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi oleh negara Selama puncak krisis imigran di Eropa jurubicara kementerian dalam negeri Slovakia Ivan Mitik mengatakan ingin membantu imigran muslim namun dihadapkan dengan kenyataan bahwa tidak ada masjid di negara itu Perdana Menteri Slovakia Robert Vico telah vokal menyuarakan masalah imigran termasuk menolak mereka di negaranya Islam tak memiliki tempat di Slovakia kata Vico kepada wartawan Ia memperingatkan bahwa imigran dapat mengubah karakter negaranya dan mengatakan tak akan membiarkan perubahan mempengaruhi bangsanya Vico seperti politisi lainnya di Eropa Timur dan Tengah berpendapat bahwa negaranya tak memiliki kewajiban untuk pemukiman pengungsi Sebab, tak seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat negara Eropa Timur dan Tengah memiliki sedikit pengalaman dengan imigran muslim Slovakia merupakan negara Kristen Kita tidak bisa mentolerir masuknya 300.000-400.000 imigran muslim yang ingin mulai membangun masjid di seluruh tanah kami dan berusaha untuk mengubah alam, budaya, dan nilai-nilai negara kata Robert Vico Terima kasih telah menonton! Pemerintah Slovakia menyatakan bahwa negara mereka lebih memilih menerima pengungsi yang beragama Kristen sebagai bagian dari rencana Uni Eropa untuk menempatkan orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah, Asia, dan Afrika Sebagai negara Kristen dapat membantu umat Kristen dari Syria untuk menemukan rumah baru di Slovakia kata jurubicara kementerian dalam negeri Slovakia Ivan Netik sebagaimana dilansir Rusia Today Namun, mereka menegaskan bahwa hal itu bukan karena melakukan diskriminasi terhadap agama tertentu melainkan karena komunitas muslim di negara itu sangat kecil dan tidak adanya fasilitas ibadah bagi umat Islam di sana Di Slovakia, kami hanya memiliki komunitas muslim yang sangat kecil Kami bahkan tidak memiliki masjid tambah netik Selain Slovakia, sikap yang sama juga diambil Republik Ceko Sampai jumpa di Ubuntu selamat menikmati 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 selamat menikmati